Tenaga Kerja Wanita, TKW asal Kabupaten Sukabumi, kembali ke tanah air setelah 9 tahun hilang kontak saat bekerja di luar negeri. Kini Dewi telah berkumpul kembali bersama suami dan dua anaknya di Kampung Cijambe, Desa Sukaresmi, Kejamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dewi Puspita, Tenaga Kerja Wanita Warga Kampung Cijambe, Desa Sukaresmi, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, berhasil dipulangkan ke Kampung Halamannya pada Sabtu kemarin setelah hampir 9 tahun hilang kontak dengan keluarga. Dewi didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Jabar saat proses kepulangannya karena tidak ada dokumen ataupun berkas yang disimpan keluarga. Pihaknya pun sempat mengalami kendala dan kesulitan saat mencari TKW tersebut hingga harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Damaskus hingga akhirnya berhasil ditemukan di rumah majikannya di kota Homsuryah. Dewi yang berangkat menjadi TKW sejak tahun 2010 ini awalnya masih bisa berkomunikasi dengan keluarga hingga awal 2012. Lantaran terjadi konflik di negara Suria, hilangnya jaringan telekomunikasi yang mengakibatkan Dewi hilang kontak dengan keluarganya. Bahkan majikannya melarang untuk keluar rumah ataupun pulang ke Indonesia karena berbahaya. Selama sembilan tahun itu teh ada kangen nggak ke... Iya kangen. Terus bingung gitu cara... Iya bingung. Nah teh, proses kepulangan tadi seperti apa? Proses kepulangan dari KBRI menghubungi majikan, katanya saya sudah seharusnya pulang majikan dari Homs, pergi ke Esam, ke Separa. Katanya minggu yang akan datang saya dijemput dari rumah majikan. Sementara itu Ketua SBMI Jabar JJ Nurjana mengatakan, dari proses pencarian hingga pemulangan hanya berjalan selama satu bulan, setelah pihaknya mendapatkan laporan dari keluarga bahwa ada anggota keluarganya yang hilang di luar negeri tanpa diketahui keberadaannya. Pas ada di telepon sama KBRI, ahalik ya, orang KBRI ke majikan, terus majikan itu mengakui bahwa memang keberadaan KDW itu di majikannya. Setelah itu berevakuasi, diambil langsung sama orang KBRI dan diamankan di shelter. Tahun ini SBMI Jawa Barat telah menangani 22 kasus TKW bermasalah. Bulan September ini sedikitnya 7 kasus TKW bermasalah masih ditanangani. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali memulangkan TKW yang bermasalah ke Sukabumi.